Pertama-tama saya mengapresiasi teman-teman di Kota Malang ini Bersama anak-anak mudanya yang bersama-sama kita mendiskusikan tentang situasi hari ini Permasalahan dihadapi oleh masyarakat, teman-teman anak muda Dan apa yang bisa kita bangun bersama depan-depan kita Saya tentunya berharap bahwa Anak-anak muda di Kota Malang, di Jawa Timur, dan di Indonesia Secara keseluruhan, dapat turut aktif berpartisipasi Termasuk dalam kehidupan politik, kehidupan komunikasi Termasuk dalam mencari para pemimpin yang benar-benar bisa menghadirkan sebuah kemajuan Pemimpin yang punya visi, yang dekat dengan rakyat Yang bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan rakyat Saya hadir di Kota Malang tentunya juga untuk memberikan support Secara langsung kepada pasangan jawab yang kami usun Di Kota Malang ini, yaitu pasangan calon nomor 3 Setiaji dan Ebi, atau SAE Dan juga untuk Jawa Timur, ala pemilihan gubernur Yaitu Kofifah dan Mas Emel Dan ini semua tidak terlepas bahwa kami dari demokra Harapan besar bahwa para penyimpin yang akan terbaik kami Yang bisa menunjukkan masyarakat yang semakin sejahtera Semakin maju dan semakin bahagia Di samping itu tentunya Saya akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak Saya menjalin Ini kali kedua untuk tahun 2018 Saya datang bulan April yang lalu ya Juga datang ke Kabupaten Malang, Kota Malang, dan juga Kota Batu Alhamdulillah Kira-kira kesan-kesannya Kota Malang seperti apa Mas Ahir? Luar biasa saya sangat Perasa nyaman Udaranya terutama Udaranya sejuk Susah nyari seperti ini di Jakarta Terutama untuk Mas Ahir Kulinernya enak-enak Kulinernya enak-enak ya Dan yang paling penting Masyarakatnya ramah semuanya Baik, terima kasih Mas Agus, selamat datang di Kota Malang Dan ketiga, Mas Agus pada sore hari ini tidak asli Salam sejahtera bagi kita semua Kebijakan selamat datang kepada Bapak Ibu di Banki Komitian Bapak Ibu di Banki Komitian